Desa paling barbar di tahun ini dimana semua warganya itu hobi banget menyakiti diri sendiri Langsung saja kita bakalan review filmnya yang gue tonton di gala premiernya kemarin Di film ini kita disuguhkan dengan adegan menyakiti diri sendiri yang sangat bervariasi dan cukup creepy Dari melompat dari gedung makan sesuatu yang berbahaya, menggunakan barang-barang yang tajam dan juga menjahit bagian tubuh gila Adegan gurnya juga bukan kaleng-kaleng karena sutradaranya aja Anggi Umbara yang emang terkenal dengan adegan gurnya Jadi cocok buat garap film ini Yang kedua adalah dari segi sinematografinya adegan Sienna lagi menunggu di hal kebis Itu color gradingnya itu oke banget perpaduan antara gelap dan juga lampu biru itu sungguh enak banget dipandang Pengambilan gambar juga gang bos ini ada beauty shot dari atas, ada POV dari kamera digital Dan juga ada penglihatan di bawah meja Dari segi acting gue paling suka sama Ibu Rate dari cara ngelesnya dan juga sedihnya itu totalitas banget Disitu dia menunjukkan rasa kasih sayang dan juga tanggung jawab merawat cucunya dengan baik Sangat berbeda dengan warga-warga di sekitarnya Lanjut di adegan ritual yang dihadiri oleh seluruh warga disitu menggunakan bahasa Jawa promo inggil Yang emang sudah jarang ditemui di kehidupan sehari-hari Mungkin hanya ditemui di acara nikahan Jadi menurut gue risetnya itu lumayan effort banget dan juga ini mengingatkan kembali terhadap bahasa-bahasa yang emang agak mulai ditinggalkan Untuk best momentnya adalah lampu saklar kematian ketika mencari Windy di rumah warga Kalian bakalan tercengeng Ada lagi adegan cuci muka di bak mandi padahal disitu ada gayung Dan adegan paling epiknya adalah ketika Senang meluarkan Hausoku Haki Berhenti Seketika semua warga diam dan berhenti Gila keren banget Langsung saja skor dari gue adalah 7,0 Gimana penasaran? Langsung saja tonton Aku Tau Kapan Kamu Mati 2 di Bioskop tanggal 14 September Selamat menyaksikan